Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya teman-teman youtube semuanya Pada video kali ini, gue ingin share tentang cara mengatasi jaringan iphone teman-teman yang tidak muncul ya Sebagai contoh, seperti halnya dalam video ini Oke? Jadi gue sebelumnya sudah mengaktifkan data seluler Akan tetapi untuk data dari hp iphone gue tidak muncul ya teman-teman ya Kali ini gue menggunakan kartu 3 untuk provider kartu 3 Oke, baik. Sebagai contoh Atau kita akan memasuki step-stepnya Teman-teman, non-aktifkan terbeda dulu ya untuk data selulernya Kita fokus di pengaturan juga Masuk di pengaturan Dan teman-teman pilih pada yang seluler Oke? Kemudian teman-teman pilih juga pada yang jaringan data seluler ya Yang ini ya Oke, sebelumnya teman-teman juga di Non-aktifkan terlebih dahulu untuk pilihan jaringannya ya Oke, kita non-aktifkan Biarkan saja dia buffering atau masih memutar-mutar seperti ini ya Kita back Dan teman-teman masuk langsung di APN ya Ingat Diisi Jangan sampai kosong ya Diisi sesuai dengan provider yang teman-teman pakai Sebagai contoh, karena gue menggunakan tree Gue akan mengisikan tree data seperti ini ya teman-teman ya Oke, untuk APN kita isi Dan di sini LTE kita pun isi ya teman-teman ya Jika sudah teman-teman untuk hotspot Ya opsional sih menurut gue karena Selera teman-teman masing-masing Apakah iPhone teman-teman biasa digunakan untuk hotspot atau tidaknya Jika digunakan ya bisa teman-teman Diisi seperti itu teman-teman ya Oke Jadi jika sudah seperti ini Nama pengguna kita kosongkan saja Dan atasan di kita kosongkan Kita back ya teman-teman ya Jika sudah Kita masuk Di Sorry Pusat kontrol ya teman-teman Kita Mode terbang terlebih dahulu ya teman-teman ya Oke Jika sudah sekiranya 5 detik Kita Non aktifkan kembali untuk mode terbangnya teman-teman Oke Sorry sebentar ya teman-teman Kita silang saja Dan kita aktifkan kembali untuk Data cellularnya Nah Otomatis Data cellular kita Sudah bisa aktif ya teman-teman ya Jadi Dipastikan Internet teman-teman juga masih ada Dan teman-teman tinggal Membrowsing ataupun membuka aplikasi Yang akan dibuka Yang harus menggunakan internet Seperti itu Dengan catatan Untuk Cellular Setiap aplikasi pun sudah di Enable-kan ya Seperti ini teman-teman ya Ingat Karena e-phone harus Mengaktifkan untuk Tiap aplikasinya Seperti itu Biasanya Teman-teman akan meng-custom di bagian yang ini ya Tentara enable atau disable Untuk pengaturan Untuk menghemat data cellular Teman-teman seperti itu Oke Video dari gua seperti itu aja Kurang lebihnya Saya mohon maaf Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat guys Peace